Pohon persik keabadian. Aku tidak menyangka wilayah rahasia delapan kehancuran memiliki harta karun seperti itu. Tampaknya pangeran ini benar-benar diberkati hari ini. Jisuyao, apakah kau akan menyerah atau menungguku bergerak? Huang Yunzi menatap pohon persik abadi di depannya. Matanya dipenuhi keserakahan saat dia menatap Jisuyao. Orang-orang dari Kerajaan Kuno Kuning Agung mengepung kelompok Jisuyao dengan ekspresi tidak bersahabat. Dalam hal kultivasi, Kerajaan Kuno Kuning Agung berada satu tingkat lebih tinggi daripada Kerajaan Kuno Misterius Agung. Di luar Huang Yunzi, yang merupakan Grandmaster tingkat ke-6, ada Grandmaster tingkat ke-5 dan Grandmaster tingkat ke-4. Di pihak Kerajaan Kuno Misterius Besar, Jisuyao berada di tingkat ke-9 Alam Naga Harimau sementara yang terkuat hanya berada di tingkat ke-4. Namun, dalam hal kultivasi, Kerajaan Kuno Misterius Agung pasti akan kalah dalam pertempuran nyata. Inilah sebabnya mengapa Huang Yunzi begitu tak kenal takut. Jisuyao berdiri di depan Huang Yunzi dengan kerudung menutupi wajahnya dan jubah seputih salju. Pada saat ini, ada sedikit rasa dingin di matanya yang cerah. Huang Yunzi, pohon persik abadi ini ditemukan oleh Kerajaan Kuno Misterius Agung milikku. Jika kau pergi sekarang, aku akan melupakan masa lalu. Suara Jisuyao terdengar dingin, memancarkan aura dunia lain seperti Dewi dari Istana Bulan. Tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Huang Yunzi menatap tubuh Jisuyao dengan rakus, seolah-olah ingin menelanjanginya. Dia menekan api jahat di dalam hatinya dan mencibir, putri Jisuyao, semua harta karun di wilayah rahasia 8 desolasi tidak memiliki pemilik. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun, kamu harus mengandalkan kekuatanmu. Lelucon macam apa ini? Kualifikasi apa yang anda miliki untuk mengatakan bahwa saya akan melupakan masa lalu? Izinkan aku katakan kepadamu, hari ini, aku bukan saja akan memiliki pohon persik keabadian, tetapi aku juga akan memilikimu. Berani sekali kau. Para pemuda dan pemudi dari Kerajaan Kuno Misterius besar melotot marah ke arah Huang Yunzi. Di mata mereka, Jisuyao adalah Dewi tertinggi dari sembilan surga. Tidak ada yang bisa menodainya. Kata-kata Huang Yunzi telah menyentuh skala terbalik mereka. Huff. Orang-orang dari Kerajaan Kuno Kuning besar juga mendengus dan melangkah maju. Aura mereka yang kuat menyebabkan orang-orang dari Kerajaan Kuno Misterius besar kehilangan warna mereka. Putri Jisuyao, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Selama kau setuju menjadi wanitaku, maka mulai sekarang, Kerajaan Kuning Kuno Agung dan Kerajaan Misterius Kuno Agung akan menjadi sekutu terkuat. Selain itu, adalah keberuntunganmu untuk bisa menjadi wanita para jenius kami. Huang Yunzi memasang ekspresi arogan di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Jisuyao dan gadis-gadis cantik lainnya. Aku sudah memikirkannya. Jisuyao menganggupkan kepalanya, tatapan aneh terlihat di matanya. Oh, jadi, Jisuyao, kamu setuju? Hahaha, jangan khawatir, aku pasti akan sangat mencintaimu. Mata Huang Yunzi berbinar dan hatinya membara penuh gairah. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kau pantas mati. Mata Jisuyao tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dia melesat maju seperti seberkas cahaya, memancarkan niat pedang yang tak tertandingi. Jarinya seperti pedang, dan cahaya pedang yang kuat menusuk dahi Huang Yunzi. Gerakan ini sungguh menggemparkan. Pedang yang mengerikan menekan Huang Yunzi, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Huang Yunzi menjadi sangat suram. Kultivasinya di tingkat ke-6 alam Grandmaster meledak saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Jisuyao. Menurutnya, meskipun Jisuyao dikabarkan sangat kuat, dia hanya berada di level ke-9 alam naga dan harimau. Dia bukan tandingannya. Ledakan. Niat pedang itu murni dan luas, seolah-olah dapat meliputi langit dan bumi. Dalam sekejap, niat itu menembus telapak tangan Huang Yunzi dan melesat ke dahinya seperti kilat. Teknik pedang surga misterius. Ekspresi Huang Yunzi berubah drastis. Dia langsung melihat misteri dari SWAT Intent dan menjadi sangat malu. Dia harus menggunakan seluruh kultivasinya untuk menghindari SWAT Light. Namun, ada sedikit darah yang tertinggal di antara kedua alisnya. Ekspresi Huang Yunzi langsung menjadi sangat jelek. Tidak heran jika kultivasi putri Jisuyao di tingkat ke-9 alam naga dan harimau dapat mengalahkan seorang ahli alam Grandmaster. Ternyata dia telah mengolah teknik pedang langit misterius tingkat rendah tingkat surga. Namun, kamu bukan satu-satunya yang menguasai seni bela diri tingkat surga. Mati saja. Huang Yunzi berkata dengan ekspresi ganas. Ada kilatan cahaya di tangannya dan sebuah pedang perang berwarna biru kemasan muncul, memancarkan cahaya dingin. Pada saat yang sama, seekor singa yang mengaum tampak muncul di belakangnya. Auranya mengerikan dan menindas. Saat Huang Yunzi mengangkat pedang perangnya, pedang itu jatuh dari langit. Pedang amarah singa gila. Tubuh Huang Yunzi memancarkan aura yang mendominasi saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Jisuyao. Mad Lion Rage Saber adalah seni bela diri yang tak tertandingi dari Great Huang Ancient Country. Itu adalah pedang kelas rendah tingkat surga. Ketika digunakan, itu seperti singa kuno yang menghancurkan dunia. Namun, Ling Xiao yang bersembunyi di samping, menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa pedang amarah singa gila ini membutuhkan aura yang gigih dan aura yang mendominasi. Meskipun Huang Yunzi tampak sangat kuat saat menggunakannya, Ling Xiao mampu melihat kekurangan dalam teknik pedang itu hanya dengan sekali pandang. Aura mendominasi Huang Yunzi itu arogan dan lalim, dia belum benar-benar memahami arti sebenarnya dari pedang amarah singa gila. Sebagai perbandingan, Jisuyao mengejutkan Ling Xiao karena dia telah mengolah seni pedang surga misterius hingga tahap penyelesaian kecil. Terlebih lagi, ada kekuatan garis keturunan yang sangat kuat di tubuh Jisuyao yang membuat Ling Xiao merasa terancam. Garis keturunan Jisuyao sangat misterius. Pedang amarah singa gila. Mata Jisuyao berbinar, dia melompat ke udara seperti seorang dewi. Sosoknya sangat halus, dan pedang biru kuno juga muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang ki menyapu kehampaan, dan pedang yang kuat meledak. Memotong. Jisuyao meludah. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke arah Huang Yunzi, membentuk cahaya pedang biru besar di kehampaan. Ledakan. Ketika pedang dan golok beradu, seolah-olah guntur telah meledak di kehampaan. Cahaya tak berujung melesat ke segala arah, dan singa di kehampaan itu meledak. Tubuh Jisuyao dan Huang Yunzi bergetar dan mereka berdua terlempar. Jisuyao bagaikan peri saat dia berputar di kehampaan sebelum mendarat dengan anggun di tanah. Di sisi lain, Huang Yunzi dalam kondisi menyedihkan. Ia terlempar mundur puluhan kaki dan hampir terjatuh. Kekuatan bertarung wanita ini terlalu abnormal. Huang Yunzi berpikir dalam hati saat cahaya tajam melintas di matanya. Semuanya, serang, bunuh semua pria dan tangkap semua wanitanya. Suara Huang Yunzi terdengar sangat dingin. Ia, orang-orang dari negara kuning kuno besar gemetar dan meledak dengan seluruh kultivasi mereka saat mereka menyerbu ke arah para jenius dari negara kuning kuno besar misterius. Bentuk formasi pertempuran empat simbol dan bantai semua orang dari negara kuno kuning besar. Mata Jisuyao menampakkan jejak niat membunuh saat dia memberi perintah dengan dingin. Delapan orang jenius dari negara kuno misterius besar juga menanggapi. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari empat orang dan membentuk formasi pertempuran empat simbol saat mereka menyerang ke depan. 252. Pertempuran Pecah Dalam Sekejap Meskipun orang-orang dari kerajaan kuno misterius agung lebih lemah, formasi pertempuran empat simbol cukup aneh. Kempatnya menempati posisi timur, barat, utara, dan selatan. Aura mereka saling terhubung, membentuk momentum agung langit dan bumi yang menggandakan kekuatan pertempuran mereka. Dengan formasi pertempuran empat simbol, masing-masing dari mereka dapat meletus dengan kekuatan empat kali lipat dari kekuatan normal mereka. Bahkan ketika menghadapi para jenius dari negara kuno kuning agung yang kultifasinya lebih tinggi dari mereka, mereka masih mampu bertarung dengan lebih ganas. Ada tanda-tanda samar bahwa mereka menekan lawan mereka. Apa? Ekspresi Huang Yunzi berubah dan tatapannya menjadi suram. Dia tidak menyangka orang-orang dari kerajaan kuno misterius agung begitu sulit dihadapi. Awalnya dia mengira akan mudah menghadapi mereka, tetapi dia tidak menyangka pihaknya akan dirugikan. Suara mendesing. Saat Huang Yunzi terganggu, energi pedang tajam menebas pipinya dan meninggalkan bekas berdarah. Ji Suyao memegang pedang kuno berwarna biru dan menggunakan seni pedang langit misterius. Pakaiannya berkibar saat ia melesat ke udara seperti Dewi Pedang yang tiada taraf dan menyerang Huang Yunzi. Ji Suyao, jika aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Huang Yunzi menjadi marah. Wajahnya tampak ganas. Sambil memegang pedang Azurite di tangannya, dia menyerbu dengan aura yang ganas. Dentang Huang Yunzi menggunakan pedang singa liar. Energi pedang itu sangat tajam dan menebas udara. Namun, pedang itu dihalangi oleh pedang kuno berwarna biru di tangan Ji Suyao dan mengeluarkan cahaya suci yang terang. Di sisi lain, Huang Yunzi merasakan kekuatan dahsyat yang berasal dari pedang biru kuno itu. Lengannya mati rasa, dan pedang hijau emas di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Raungan singa liar Huang Yunzi meraung. Pedang Azurite di tangannya berputar cepat, memancarkan gelombang suara aneh. Kecepatannya seperti kilat. Suara pedang itu seperti auman singa gila, hampir membuat pikiran orang-orang runtuh. Tubuh Ji Suyao juga bergetar seolah-olah dia terpengaruh oleh gelombang suara aneh itu. Dia berhenti sejenak di udara. Membunuh. Mata Huang Yunzi berbinar, dan pedang perang biru kemasannya menebas tanpa ragu-ragu. Cahaya pedang yang ganas itu langsung membelah Ji Suyao menjadi dua bagian. Sebuah bayangan. Tidak ada percikan darah. Sebaliknya, bayangan samar menghilang di depan mata Huang Yunzi. Ekspresi Huang Yunzi berubah saat dia merasakan bahaya mematikan datang dari belakangnya. Dia bahkan tidak memikirkannya dan menggunakan bilah pedangnya untuk menghalangi di belakangnya. Ledakan. Cahaya pedang yang tak tertandingi menusuk ke arah Huang Yunzi. Cahaya itu membawa daya tembus yang tak tertandingi dan langsung bertabrakan dengan pedang emas biru. Energi pedang yang dahsyat meletus dan langsung meninggalkan bekas berdarah di punggung Huang Yunzi. Pada saat yang sama, kekuatan pedang kuno menembus vigor pelindung Huang Yunzi dan menghantam tubuhnya. Wajahnya memerah saat dia tiba-tiba memuntahkan darah. Bagus. Sangat bagus. Putri Suyao, aku meremehkanmu. Tapi semuanya berakhir di sini. Besiaplah untuk mati. Mata Huang Yunzi dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Ji Suyao, yang hanya berada di level ke-9 alam naga dan harimau, dapat melukainya. Jika Ji Suyao telah menembus alam Grandmaster, seberapa mengerikankah dia? Hati Huang Yunzi langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Ledakan. Kidarah dalam tubuhnya mulai mendidih. Aura Huang Yunzi naik saat aura mengerikan yang tak berujung memenuhi udara. Sosok singa merah muncul di belakangnya. Matanya berwarna merah darah. Kekuatan Huang Yunzi mulai meroket. Roh Iblis singa mengamuk. Mata Ling Xiao berbinar. Negara kuno Huang besar adalah negara bawahan dari sekte binatang ribuan. Siapa yang mengira bahwa sekte binatang ribuan akan mempelajari metode seperti itu? Setelah kematian binatang iblis yang kuat, sekte binatang buas akan menggunakan metode rahasia untuk mengekstrak roh iblis dan menyatukannya ke dalam tubuh kultifator. Seiring dengan peningkatan kultifasi kultifator, kultifator akan menjadi lebih kuat. Lebih jauh lagi, setelah menyatu dengan roh iblis, kultifator akan mampu melepaskan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selama pertempuran antara Ling Xiao dan Sitian Luo, jika Sitian Luo tidak menyatu dengan roh iblis ular surgawi, dia akan kalah lebih cepat. Meskipun roh iblis singa berser ini tidak sebanding dengan roh iblis ular surgawi milik Sitian Luo, namun ia tetap sangat kuat. Ia bahkan meningkatkan kekuatan Huang Yunzi beberapa kali lipat. Ledakan. Rambut hitam Huang Yunzi bertebaran dan tubuhnya diselimuti aura yang ganas. Pedang di tangannya bersinar terang saat dia menebas ke arah Jisuyao. Mata Jisuyao juga menunjukkan sedikit keseriusan. Dia merasakan ancaman yang kuat dari tubuh Huang Yunzi. Suara mendesing. Jisuyao tidak langsung menghadapi pedang Huang Yunzi, tetapi malah melompat dan menghindar. Ledakan. Di tempat Jisuyao berdiri, pohon kuno yang mengjulang tinggi langsung berubah menjadi debu. Bumi bergetar hebat karena auranya yang menakutkan. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Huang Yunzi mencibir sambil melesat di udara. Ia mengangkat bilahnya dan menebas ke bawah. Aura bilah yang ganas menyapu ke arah Jisuyao. Wus, 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 wus. Pakaian Jisuyao berkibar saat dia melakukan astral steps. Sosoknya anggun dan anggun saat dia meninggalkan bayangan di udara, terus-menerus menghindari serangan Huang Yunzi. Ledakan. Setelah bilah pedang Huang Yunzi menebas, pedang Jisuyao melesat di udara. Cahaya pedang itu sangat tajam saat menebas ke arah Huang Yunzi dari samping. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Jisuyao berubah. Aura singa berserk di sekitar Huang Yunzi sangat kuat. Seolah-olah aura itu telah membentuk domen aura, menyebabkan cahaya pedangnya langsung melambat. Membunuh. Mata Huang Yunzi menunjukkan sedikit kesombongan saat dia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang itu secemerlang bima sakti, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Dentang. Percikan api berterbangan ke segala arah saat Jisuyao tidak punya pilihan selain menghadapi serangan itu secara langsung. Ia langsung terlempar puluhan kaki jauhnya saat wajahnya memucat. Hahaha. Putri Jisuyao, patuhilah perintahku. Kalau tidak, kau pasti akan mati hari ini. Huang Yunzi tertawa dengan arogan. Setelah menyatu dengan aura singa berserk, kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya. Menghadapi Jisuyao saat ini, dia memiliki sikap mengejek. Teruslah bermimpi. Suara dingin Jisuyao bergema. Pedang kuno di tangannya mulai bergetar saat aura misterius muncul. Seolah-olah bima sakti telah muncul di belakang Jisuyao. Pada saat yang sama, tatapan Ling Xiao bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan misterius perlahan-lahan bangkit dalam tubuh Jisuyao, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk oleh kekuatan garis keturunan. Siapa sebenarnya dia? Jantung Ling Xiao bergetar. Kekuatan semacam ini membuat Ling Xiao merasa bahwa makhluk mengerikan tiba-tiba muncul di dalam tubuh Jisuyao. Kekuatan itu begitu kuat sehingga bahkan dia bisa merasakannya. Mungkinkah Jisuyao adalah reinkarnasi seorang ahli? Ling Xiao memikirkan sebuah kemungkinan. Gemuruh. 253. Amarah singa yang mengamuk. Merasakan esensi pedang yang mengerikan ini, ekspresi Huang Yunzi berubah drastis, dan dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, berserk lion surat melonjak, membentuk pertahanan trukang yang kuat. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi terdiam dan berubah menjadi dunia berwarna putih. Sinar pedang bima sakti menenggelamkan Huang Yunzi. Energi pedang yang mengerikan menebas murka singa berserk, menghancurkan semua sinar pedang di langit. Ah! Teriakan mengerikan terdengar saat tubuh Huang Yunzi terlempar keluar dari cahaya pedang sungai surgawi. Seluruh tubuhnya diwarnai merah oleh darah, dan salah satu lengannya telah berubah menjadi debu. Dia batuk darah terus-menerus, dan wajahnya pucat pasi. Dia sedang menghembuskan napas terakhirnya. Wajah Jisuyao juga pucat. Jelas bahwa tindakan ini telah membebani dirinya. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Banyak jenius dari negara kuno Huang Agung tercengang. Bagaimana mungkin Jisuyao memiliki kekuatan tempur yang mengerikan? Seorang seniman bela diri alam naga harimau tahap sembilan telah melukai Huang Yunzi dengan serius. Kekuatan tempur semacam ini sungguh mengguncang dunia. Itu terlalu mengerikan. Wuih! Seorang pemuda berjubah hitam meninggalkan medan perang dan menangkap Huang Yunzi. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepadanya. Akhirnya, kau tak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tatapan mata Ling Xiao tertuju pada pemuda berjubah hitam itu, menampakkan sedikit ekspresi dingin. Pemuda berjubah hitam ini adalah bahaya yang dirasakan Ling Xiao. Seorang ahli alam surgawi tahap 1 telah menyamar sebagai Grandmaster tahap 1 untuk menyelinap ke daerah rahasia 8D Solate. Dia memiliki aura sangat misterius yang menyembunyikan harta karun pada dirinya yang telah menipu keempat ahli alam surgawi dan hampir menipu Ling Xiao. Sekarang Huang Yunzi terluka parah, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Siapa kamu? Tatapan mata Ji Su Yao tertuju pada pemuda berjubah hitam, memperlihatkan sedikit kewaspadaan. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang ketika pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba melompat keluar, aura tersembunyi juga dilepaskan, membuat Ji Su Yao merasakan ancaman yang mematikan. Pak Man Sun, tangkap dia. Aku ingin dia menderita segala macam siksaan, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa hidup dan mati. Wajah Huang Yunzi berubah saat dia menatap Ji Su Yao dengan mata penuh kebencian. Kemarahan di hatinya tidak dapat dibasuh bahkan dengan semua air dari tiga sungai. Dia tampak sangat menyedihkan. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya dipenuhi bekas luka yang bersilangan, terutama lengan kirinya, yang telah hilang sepenuhnya. Jika Huang Yunzi tidak dapat menemukan ramuan ajaib untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang terputus, itu berarti dia tidak akan pernah mampu menerobos ke alam makhluk surgawi. Yang mulia, beristirahatlah dengan baik dan serahkan sisanya padaku. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia memberi isyarat kepada orang-orang dari negara kuno Huang Agung untuk datang dan menjaga Huang Yunzi, sementara dia berjalan menuju Ji Su Yao dan yang lainnya. Ledakan. Aura yang sangat kuat bangkit dari tubuh pemuda berjubah hitam itu, dan kultifasinya mulai meroket dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tingkat pertama alam Grandmaster, tingkat kedua alam Grandmaster, tingkat ketiga alam Grandmaster. Baru setelah mencapai alam Zhong Shi Sembilan dan, kultifasinya berangsur-angsur tenang. Seolah-olah ada semacam kekuatan misterius yang membatasi kultifasinya. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu acuh-ta'acuh dan tatapannya dingin. Tubuhnya memancarkan aura kekerasan yang menekan kelompok Ji Su Yao. Orang-orang dari kerajaan kuno misterius agung terkejut. Pakar alam makhluk surgawi, kau adalah tombak pemburu jiwa Sun Feng. Tubuh Ji Su Yao bergetar, dan matanya menampakkan sedikit keseriusan. Ada sangat sedikit ahli alam makhluk surgawi di empat negara kuno. Sekarang pemuda berjubah hitam itu tidak lagi menyembunyikan identitasnya, Ji Su Yao langsung mengenalinya. Kultifasi Sun Feng adalah tombak pemburu jiwa tingkat pertama alam makhluk surgawi. Meskipun teknik tombak pemburu jiwa 36 gaya hanyalah keterampilan bela diri tak tertandingi tingkat bumi, namun di tangannya, teknik itu telah mencapai kesempurnaan. Sun Feng adalah panglima besar tentara kerajaan negara kuno huang agung, jadi Ji Su Yao dengan mudah mengenalinya. Oh, kamu kenal saya, mata Sun Feng menampakkan sedikit keterkejutan. Ji Su Yao berkata dengan dingin, aku tidak menyangka negara kuno huang agung begitu tidak terkendali dan mengirimu masuk. Tidakkah kau tahu bahwa para ahli alam makhluk surgawi tidak diizinkan memasuki daerah rahasia 8 desolate? Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak memasuki daerah rahasia ke-8 yang terpencil demi kalian. Sun Feng tersenyum tipis dan berkata, awalnya, aku tidak ingin mengungkapkan identitasku, tetapi aku tidak menyangka seorang gadis kecil sepertimu begitu kuat. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuh kalian semua agar tidak memengaruhi rencana besarku. Sun Feng berkata dengan santai, namun nada dingin yang menusuk tulang dalam suaranya sangat mengubah ekspresi semua orang dari negara kuno suan agung. Tombak pemburu jiwa Sun Feng adalah nama yang sangat cemerlang. Ia adalah pemimpin generasi muda negara kuno huang agung 30 tahun yang lalu. Sebagai rakyat jelata, ia mengalahkan banyak jenius dan mencapai puncak dalam satu gerakan. Legenda mengatakan bahwa tekad orang ini kuat dan tindakannya kejam. Sejak ia memimpin pasukan kerajaan, banyak sekali orang yang tewas di tangannya. Menghadapi orang seperti itu, bahkan Ji Su Yao tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya. Sun Feng, jika kau berani menyerang kami, sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Suara Ji Su Yao menjadi sangat dingin. Konsekuensi. He he, gadis kecil, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Yang mulia berkata bahwa dia ingin kamu menjadi wanitanya, jadi sebaiknya kamu patuh datang ke sini. Mata Sun Feng menunjukkan sedikit rasa dingin saat ia melesat di udara menuju Ji Su Yao. Ia meraih kekosongan, memancarkan aura yang luas dan tak tertandingi. Saat ia menyerang, ada momentum yang mengguncang bumi. Meskipun ia hanya bisa meledak dengan kekuatan tempur seorang Grandmaster tingkat 9, Sun Feng tetaplah seorang ahli alam surga. Kultifasinya tak tertandingi, jauh dari apa yang dapat ditandingi Ji Su Yao. Lagi pula, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Ledakan. Ekspresi Ji Su Yao berubah. Pedang biru kuno di tangannya bergetar, dan sinar cahaya tajam berkelap-kelip saat pedang itu menebas pergelangan tangan Sun Feng secepat kilat. Dentang. Kelima jari Sun Feng seperti cakar elang, dikelilingi oleh lapisan aura hitam yang mengerikan. Dia langsung meraih pedang biru kuno, dan kekuatan aneh terpancar darinya. Percikan api berterbangan ke segala arah saat pedang kuno itu bergetar. Ji Su Yao merasakan lengannya mati rasa, dan pedang kuno di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Ledakan. Kecepatan Sun Feng sangat cepat. Setelah serangannya berhasil, dia berputar di belakang Ji Su Yao dengan sudut yang aneh dan menamparkan dengan telapak tangannya. Dentang. Cahaya terang menyala, dan pedang biru kuno itu bergetar tanpa henti. Kali ini, Ji Su Yao tidak bisa lagi memegang pedang kuno itu di tangannya, dan pedang itu langsung terlepas dari tangannya. Dia juga terkena telapak tangan Sun Feng, dan seluruh tubuhnya terlempar mundur puluhan kaki. Wajahnya memerah. Bagaimanapun, dia baru saja bertarung dengan Huang Yun Zi, meskipun Ji Su Yao menang, dia telah membayar harga tertentu. Terlebih lagi, Sun Feng hanya bertangan kosong, dan tombak pemburu jiwa yang legendaris tidak muncul. 254. Sun Feng, apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua? Suara Ji Su Yao dingin dan mengandung kemarahan yang tertahan. Orang-orang dari kerajaan kuno misterius agung sangat pucat. Bahkan Ji Su Yao telah dikalahkan, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Mungkinkah orang-orang dari kerajaan kuno misterius besar akan mati di sini? Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Yang mulia akan menjagamu dengan baik. Putri Su Yao, patuh saja. Sun Feng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Aura kuatnya mengunci Ji Su Yao. Ji Su Yao, dasar jalang, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Mata Huang Yunzi penuh dengan nafsu dan keinginan, seolah-olah dia ingin menanggalkan semua pakaian Ji Su Yao. Wajah Ji Su Yao langsung memucat. Matanya menunjukkan jejak tekad saat dia berkata, jika kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu ingin mati, itu tergantung apakah anda bisa mati atau tidak. Karena Putri Su Yao tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Sun Feng mencibir dan melangkah maju di udara. Tubuhnya memancarkan aura dingin dan mendominasi yang menekan Ji Su Yao. Setiap langkah tampaknya menyebabkan kekosongan bergetar. Ji Su Yao dan orang-orang dari kerajaan kuno misterius besar tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun keputus asaan di wajah mereka. Seorang ahli alam surga yang bermartabat berani bergerak melawan seorang gadis alam harimau naga. Apakah kamu masih punya rasa malu? Sebuah suara yang malas, santai, dan jelas bergema, menyebabkan ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ke arah sumber suara. Hal ini khususnya berlaku bagi Ji Su Yao dan orang-orang dari kerajaan kuno misterius besar. Di hutan yang jauh, seorang pemuda ramping mengenakan pakaian seputih salju berjalan mendekat. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan sangat tampan. Saat ini, ada tanaman merambat rumput yang tergantung di sudut mulutnya. Senyumnya cerah dan dia tampak santai dan riang. Ling Xiao Melihat pemuda ini, Ji Su Yao adalah orang pertama yang tertegun dengan sedikit ekspresi heran di matanya. Mengapa orang ini ada di sini? Dia hanya berada di level keempat alam naga dan harimau. Oke, dia sudah berada di level kelima alam naga dan harimau, tetapi dia masih di posisi terbawah. Bocah ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apa yang bisa dia lakukan di sini? Mata Ji Su Yao menampakkan sedikit kekhawatiran. Ling Xiao, mengapa kamu sendirian? Mungkinkah kerajaan kuno Grand Desolation juga ingin melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan meraup keuntungan orang lain? Cahaya dingin melintas di mata Huang Yun Xi. Dia melihat ke belakang Ling Xiao dan melihat bahwa dia sendirian. Tidak ada orang lain dari kerajaan kuno Grand Desolation yang muncul. Ketika Sun Feng mendengar nama Ling Xiao, matanya menyipit dan dia menatap Ling Xiao dengan dalam. Jangan khawatir, ini hanya aku. Aku tidak tahan melihatmu menindas yang lemah dan menindas wanita. Mengapa kau tidak memberiku sedikit muka dan membiarkan putri Su Yao dan yang lainnya pergi? Ling Xiao tersenyum santai sambil berjalan selangkah demi selangkah. Tatapan matanya tenang, tanpa sedikitpun rasa takut. Memberimu wajah. Kamu pikir kamu siapa? Zhang Qian, karena bocah ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Bunuh saja dia. Mata Huang Yun Xi menampakkan jejak niat membunuh saat dia berteriak dengan dingin. Iya. Tiba-tiba, seorang pemuda berwajah menyeramkan muncul dari negara kuno Huang Agung. Matanya seperti ular berbisa. Meskipun dia hanya berada di level 1 alam Grandmaster, udara dingin yang dipancarkannya membuat orang bergidik. Bocah, kau akan mati jika ikut campur dalam urusan orang lain. Karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan aku. Zhang Qian mencibir dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah Ling Xiao. Ledakan. Kibawaan hitam melonjak dan memancarkan aura dingin. Jejak telapak tangan besar turun dari langit, mengandung aura pembunuh yang kuat. Menghadapi serangan ini, ekspresi Ling Xiao tetap tidak berubah. Dia tetap tenang saat berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya kemasan samar, yang membuatnya tampak misterius dan agung. Ada jejaki misterius yang mengalir di sekelilingnya. Berhenti. Mata Jisui Yao menampakkan sedikit kecemasan saat dia berteriak tergesa-gesa. Kultifasi Ling Xiao hanya berada di level 5 alam naga dan harimau. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Zhang Qian? Jisui Yao bersyukur bahwa bocah konyol ini membelanya. Namun, dia akan merasa tidak enak jika Ling Xiao meninggal karena ini. Terlebih lagi, sebelum dia datang ke daerah rahasia delapan kehancuran, saudara perempuannya telah berpesan kepadanya untuk menjaga Ling Xiao jika dia bertemu dengannya. Dalam sekejap, Sun Feng berdiri di depan Jisui Yao dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Putri Su Yao, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Pada saat yang sama, telapak tangan Zhang Qian telah mendarat di tubuh Ling Xiao. Telapak tangan yang sangat dingin menyelimuti Ling Xiao. Ledakan. Ling Xiao bahkan tidak melihat ke arah Zhang Qian. Dia bahkan tidak berhenti sejenak dan terus berjalan maju dengan tenang. Ketika telapak tangan Zhang Qian mendarat di tubuh Ling Xiao, telapak tangan itu mendarat di atas cahaya kemasan dan tidak dapat bergerak maju. Kemudian, kekuatan ilahi yang tak tertandingi tiba-tiba muncul kembali, disertai dengan raungan naga yang mengguncang bumi. Tubuhnya benar-benar meledak. Mengaum. Zhang Qian menjerit mengerikan saat kekuatan mengerikan itu meletus. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dengan kecepatan yang lebih cepat. Lengannya meledak menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Dia batuk darah saat dia menghantam tanah di kejauhan. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Setelah Ling Xiao mengolah tubuh naga bumi, seberapa mengerikan kekuatan fisiknya. Bahkan seorang elit alam surga akan dihancurkan oleh Ling Xiao jika mereka bertarung hanya dengan kekuatan fisik. Ling Xiao masih menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, Zhang Qian tidak akan kehilangan lengannya begitu saja. Seluruh tubuhnya akan hancur menjadi bubuk halus. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Ling Xiao, yang berada di level kelima alam naga dan harimau, bahkan tidak bergerak sedikitpun. Kekuatan tubuhnya saja sudah cukup untuk melumpuhkan lengan seorang Grandmaster. Betapa tidak normalnya itu. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Ji Su Yao juga membelalakkan matanya karena terkejut. Bahkan dia tidak akan mampu melukai Zhang Qian begitu parah tanpa melakukan gerakan apapun. Tidak heran Ling Xiao berani datang sendiri. Ternyata dia sangat percaya diri. Ji Su Yao teringat saat mereka memasuki area rahasia bahwang, dia berkata akan melindungi Ling Xiao. Sekarang setelah dipikir-pikir, itu hanya lelucon. Kekuatan sejati Ling Xiao lebih kuat darinya. Hanya mata Sun Feng yang bersinar. Meskipun dia sudah menduga Ling Xiao akan menjadi kuat, kekuatan fisik yang mengerikan seperti itu masih di luar imajinasinya. Kamu, siapakah kamu sebenarnya? Wajah Huang Yunzi menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Suaranya bergetar tanpa sadar. 255. Sun Feng, tombak pemburu jiwa. Kau di sini untukku, kan? Kalau begitu, ambil tindakan. Ling Xiao mengabaikan Huang Yunzi dan menatap Sun Feng dengan tenang. Matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Setelah mengolah tubuh naga bumi, tubuh fisik Ling Xiao telah mencapai tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu, ia ingin melihat seberapa besar perbedaan antara dirinya dan seorang elit alam surgawi. Sun Feng adalah batu ujian terbaik untuk ini. Kamu benar-benar pintar. Sun Feng menatap Ling Xiao dengan saksama. Kau pantas mengalahkan si Tian Luo dengan kultifasimu di level ketiga alam naga dan harimau. Kau seharusnya bangga karena Sekte Wanshou begitu takut padamu sehingga mereka rela membayar harga agar aku membunuhmu. Perkataan Sun Feng bagaikan sambaran petir yang mengejutkan Ji Su Yao dan Huang Yunzi. Apa, Ling Xiao mengalahkan si Tian Luo? Siapakah si Tian Luo? Dia adalah salah satu dari tujuh murid Sekte Wanshou, seorang jenius tak tertandingi dari delapan daerah terpencil. Meskipun dia tidak dianggap sebagai jenius teratas, dia tetap sangat menakutkan. Paling tidak, si Tian Luo dapat mengalahkan semua jenius muda dari empat negara kuno besar. Namun, Sun Feng mengatakan bahwa si Tian Luo dikalahkan oleh Ling Xiao. Mengalahkan si Tian Luo, yang berada di level ke-6 alam Grandmaster, di level ke-3 alam naga dan harimau. Bakat mengerikan semacam ini membuat Ji Su Yao tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Kemenangan Ling Xiao atas si Tian Luo seharusnya menjadi peristiwa besar yang menggemparkan seluruh delapan daerah terpencil. Namun, karena itu baru saja terjadi dan empat negara kuno besar berada sangat jauh, Ji Su Yao dan Huang Yunzi tidak mengetahuinya. Terutama Huang Yunzi. Awalnya dia mengira Sun Feng datang ke Tanah Rahasia 8 Desolate untuk melindunginya. Namun, sekarang dia tahu bahwa tujuan sebenarnya Sun Feng adalah untuk membunuh Ling Xiao. Bunuh aku, Anda tidak memenuhi syarat. Ling Xiao tersenyum tipis saat cahaya terang melintas di matanya. Bahkan saat menghadapi elit alam surgawi, Ling Xiao tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sebaliknya, keinginan kuat untuk bertarung muncul di hatinya. Dia adalah makhluk tertinggi di kehidupan sebelumnya dan ditakdirkan untuk menguasai dunia di kehidupan ini. Apalah arti seorang elit alam surgawi baginya. Arogan. Mata Sun Feng menjadi gelap saat aura kuat terpancar dari tubuhnya dan menekan Ling Xiao. Ledakan. Meskipun ia tidak mampu melepaskan kekuatan tempur tingkat surgawi, Sun Feng telah lama menyatu dengan dunia dan Zou Tian. Ia mampu memobilisasi kekuatan langit dan bumi dengan kekuatan manusianya. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan Qi yang dingin dan tajam mengunci Ling Xiao. Qi itu seluas lautan, dan ingin memaksanya untuk berlutut. Alasan mengapa seorang ahli alam makhluk surgawi dapat mengalahkan seorang ahli alam master bukan hanya karena mereka dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi, tetapi juga karena mereka telah memahami momentum seni bela diri. Dengan momentum-momentum, mereka selalu berhasil. Kekuatan langit dan bumi di tubuh Sun Feng menyebabkan ekspresi Jisui Yao, Huang Yunzi, dan yang lainnya berubah saat mereka mundur. Gelombang udara mengepul dan Qi yang tak berbentuk saling terkait. Sejumlah besar kekuatan langit dan bumi berkumpul dan menekan Ling Xiao. Enyahlah. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berteriak. Seketika, aura kekerasan bangkit dari tubuh Ling Xiao. Aura itu mendominasi, kuno, agung, dan misterius. Tatapan Ling Xiao sedingin baja. Dia seperti makhluk tertinggi yang memandang rendah dunia, memancarkan kekuatan yang dapat membuat langit dan bumi bergetar. Gemuruh. Aura tak berbentuk bertabrakan, menyebabkan gelombang energi melonjak di udara. Bumi bergetar, dan tanaman serta batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Mengaum. Pada saat yang sama, raungan naga mengguncang awan. Ling Xiao bermandikan cahaya kemasan saat Qi dan darahnya melonjak. Seolah-olah matahari yang menyala-nyala telah terbentuk di belakang kepalanya. Rambut hitamnya berkibar dan matanya cerah. Tubuhnya tampaknya mampu menopang langit dan bumi saat dia melangkah maju. Wah. Seolah-olah genderang surgawi telah dipukul, bumi bergetar. Qi yang terjalin di depan Ling Xiao langsung menjadi kacau. Ekspresi Sun Feng berubah saat dia merasakan Qi dan darahnya melonjak. Bagaimana anak ini bisa memiliki aura yang begitu mengerikan? Mata Sun Feng menampakkan sedikit keterkejutan, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Seniman bela diri mengolah kekuatan langit dan bumi. Ketika seni bela diri diolah secara ekstrim, mereka dapat membentuk konsep bela diri mereka sendiri. Ketika konsep bela diri disempurnakan, seseorang dapat menyentuh kekuatan langit dan bumi, memobilisasi momentum langit dan bumi, dan memahami makna mendalam dari seni bela diri. Momentum di sini adalah momentum langit dan bumi, momentum seni bela diri. Sun Feng awalnya ingin menggunakan momentum langit dan bumi untuk menindas Ling Xiao dan membuatnya berlutut. Dia ingin menang tanpa perlawanan. Lagipula, kultifasi Ling Xiao hanya di alam naga dan harimau. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, dia masih jauh dari pembangkit tenaga alam surgawi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ling Xiao tidak hanya tidak terpengaruh oleh momentum langit dan bumi milik Sun Feng, tetapi dia juga memancarkan aura yang mengejutkan Sun Feng. Sun Feng samar-samar merasa bahwa dia tidak berhadapan dengan seorang pemuda, tetapi seorang guru agung yang dapat menyapu dunia. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Wah! Ling Xiao melangkah maju lagi. Kakinya seolah mendarat di titik pertemuan antara langit dan bumi, menyebabkan aura Ling Xiao sedikit meningkat. Wah! Wah! Bang! Ling Xiao melangkah ke arah Sun Feng selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya membuat auranya semakin kuat. Seolah-olah momentum langit dan bumi telah berkumpul di sekitar Ling Xiao. Seolah-olah gelombang sungai surgawi bergulung terbalik, menekan Sun Feng sebagai gantinya. Ledakan! Ling Xiao melangkah sembilan langkah berturut-turut. Saat langkah terakhirnya mendarat, kekosongan langsung berguncang hebat. Guntur menggelegar, dan kekuatan langit dan bumi yang besar berkumpul di belakang Ling Xiao, berubah menjadi gelombang kiberbentuk naga emas. Dengan suara gemuruh, gelombang itu tiba-tiba menekan Sun Feng. Ekspresi Sun Feng berubah, memperlihatkan rona merah yang tidak biasa. Ia langsung mundur lebih dari sepuluh langkah. Dengan telapak tangan di langit, sebuah cetakan telapak tangan meledak, dan baru saat itulah ia berhasil membubarkan gelombang udara berbentuk naga itu. Pembangkit tenaga listrik alam surgawi, hanya itu saja. Tatapan mata Ling Xiao tajam saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Tatapan mata Sun Feng langsung berubah suram. Pada saat yang sama, gelombang besar muncul di hatinya. Dia sangat terkejut. Bentrokan momentum antara keduanya benar-benar berakhir dengan kekalahannya yang menyedihkan. Ling Xiao hanya melangkah sembilan langkah, dan dia terpaksa melakukan gerakan untuk membubarkannya. Karena itu, dia benar-benar kalah. Ji Su Yao dan Huang Yun Zi juga tercengang. Walaupun mereka tidak dapat melihat misteri bentrokan momentum, mereka dapat melihat bahwa Sun Feng telah kalah dalam bentrokan tak berbentuk ini. Namun, Sun Feng adalah seorang ahli alam surga. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Ling Xiao? Hal ini sungguh menjungkir balikkan pemahaman semua orang, terutama Ji Su Yao. Sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyum pahit, tetapi ekspresinya juga menjadi jauh lebih santai. Semakin kuat kemampuan bertarung Ling Xiao, semakin besar pula kemungkinan orang-orang kerajaan kuno misterius besar bisa lolos hidup-hidup. Ji Su Yao menjadi semakin penasaran. Apa hubungan antara pemuda ini dan saudara perempuannya? Lidah tajam, aku ingin melihat apakah kekuatanmu sama hebatnya dengan mulutmu. Tatapan mata Sun Feng dingin, memperlihatkan jejak niat membunuh yang membara. Semakin mengerikan Ling Xiao, semakin kuat niat membunuhnya. Dia harus membunuh Ling Xiao. Kalau tidak, ketika Ling Xiao dewasa, itu akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Ledakan. Tubuh Sun Feng memancarkan fluktuasi kultivasi yang kuat. Dengan kilatan cahaya di tangannya, tombak perang hitam muncul, memancarkan cahaya yang dalam dan ketajaman yang tak tertandingi. Tombak Pemburu Jiwa Jika kau ingin bertarung, ayo bertarung. Apa-apaan semua omong kosong ini. Mata Ling Xiao juga menunjukkan jejak niat bertarung yang kuat. Darah di tubuhnya mendidih karena dia sangat ingin melawan Sun Feng. Mengaum 256 Gemuruh Bumi bergemuruh dan hutan meraum. Banyak pohon tua yang mengjulang tinggi tumbang dan berubah menjadi debu. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang berlari kencang. Ling Xiao, Sun Feng, dan yang lainnya terkejut dan menoleh untuk melihat ke arah itu. Mengaum Aura jahat yang mengerikan memenuhi udara. Banyak kera hitam raksasa bergegas keluar dari hutan. Masing-masing dari mereka memiliki bulu hitam berkilau dan aura iblis yang mengerikan. Tinggi mereka sekitar 10 kaki dan lengan mereka sangat panjang sehingga hampir menyentuh tanah. Suara derap langkah dan lolongan tadi disebabkan oleh kelompok kera raksasa ini. Sejauh mata memandang, ada lebih dari 100 kera raksasa. Mata mereka berwarna merah darah dan penuh dengan niat membunuh saat mereka menatap tajam ke arah Ling Xiao dan yang lainnya. Hal ini terutama berlaku bagi si kera raksasa yang memimpin. Tingginya lebih dari 100 kaki dan tampak seperti gunung kecil. Ia memegang tongkat besi besar di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Ia memamerkan giginya dan mengeluarkan raungan keras. Kera raksasa berlengan panjang. Mata Ling Xiao berbinar, dan dia segera menampakkan jejak keseriusan. Kelompok kera raksasa berlengan panjang di depan mereka sama dengan kera iblis dunia kacau yang ditemui Ling Xiao di pegunungan binatang buas. Mereka semua adalah kera purba, terutama pemimpinnya, Raja Kera Berlengan Panjang. Dilihat dari aura di tubuhnya, ia sebenarnya telah mencapai puncak tingkat ke-6. Sisa dari kera raksasa berlengan panjang setidaknya adalah binatang iblis tingkat 4. Sebagian besar dari mereka adalah binatang iblis tingkat 5. Mereka berdiri di sana sambil memukul dada mereka dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan haus darah. Oh tidak. Ekspresi Sun Feng berubah saat dia merasakan ancaman yang kuat. Dia mundur tanpa berpikir. Dia adalah yang paling dekat dengan kelompok kera raksasa berlengan panjang. Terutama aura mengerikan Raja Kera Berlengan Panjang membuat kulit kepalanya geli. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia bukan tandingan binatang iblis tingkat 6. Terlebih lagi, kera raksasa berlengan panjang adalah kera purba. Ledakan. Namun, sudah terlambat. Batang besi raksasa itu memancarkan kilau dingin seperti pilar surgawi. Raja Kera Berlengan Panjang mengangkatnya dan menghantamkannya ke arah Sun Feng. Bagaimanapun, Raja Kera Berlengan Panjang merasakan bahwa kultifasi Sun Feng adalah yang tertinggi dan dialah yang paling mengancam. Oleh karena itu, dia langsung menyerang. Brengsek. Ekspresi Sun Feng sangat buruk. Tongkat itu menutupi area dengan radius beberapa ratus kaki. Ki iblis mengalir, dan kekuatan ilahi tak tertandingi. Itu secepat kilat. Dia tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melakukan teknik tombak pemburu jiwa di tangannya. Tombak kuno pemburu jiwa melayang ke udara dan menghalangi tongkat besi besar itu. Gemuruh. Saat kekuatan dewa yang dahsyat itu turun, bumi berguncang hebat. Batu-batu di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Tombak pemburu jiwa di tangan Sun Feng tiba-tiba bengkok. Wajahnya langsung menunjukkan rona merah yang tidak biasa. Ia tiba-tiba memuntahkan setegup darah dan langsung terlempar puluhan meter jauhnya. Lengannya hampir mati rasa. Mengaum. 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 Melihat raja kera berlengan panjang telah bergerak, para kera berlengan besar lainnya meraum dan memukul dada mereka. Mereka memamerkan taring mereka dan menyerang ling siaudan yang lainnya dengan tongkat kayu, batu-batu besar, dan bahkan tinju kosong. Meskipun si kera raksasa berlengan panjang memiliki tubuh yang besar, ia sangat lincah. Kecepatannya sangat cepat dan ia berjalan seperti angin. Aura mengerikan itu menyebabkan wajah banyak orang langsung menjadi pucat pasi. Tidak bagus. Binatang-binatang ini terlalu kuat. Cepat mundur. Ekspresi Jisui Yao berubah drastis. Dia segera membawa para jenius dari kerajaan kuno misterius agung dan bergegas menuju pintu keluar formasi biji sesawi. Mengaum. Salah satu kera bersenjata besar yang menyerbu di depan langsung tiba di depan seorang pemuda dari kerajaan kuno misterius agung. Pemuda ini ketakutan setengah mati. Matanya penuh ketakutan dan dia bahkan tidak bisa lari. Mata sikra besar bersenjata menunjukkan sedikit kekejaman. Tangannya yang besar seperti kipas daun palem langsung mencengkeram tenggorokan pemuda itu. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menggigit pemuda itu menjadi dua bagian. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Kakak senior Zhao. Seorang gadis dari kerajaan kuno misterius besar menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak keras. Namun, teriakannya juga membuat beberapa kera raksasa berlengan penuh terkejut. Mereka berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyebabkan raut wajahnya berubah drastis. Tidak ada jejak darah di wajahnya, dan keputus asaan muncul di matanya. Ling Xiao menghela nafas. Para jenius dari kerajaan kuno misterius agung ini hanya memiliki kultivasi, tetapi tekad mereka terlalu lemah. Di hadapan kera bersenjata besar ini, pikiran mereka diambil alih dan mereka dengan mudah terkubur di perut iblis mereka. Kalau saja pemuda tadi berani melawan, meski dia tidak sebanding, tidak akan sulit baginya untuk kabur. Ledakan. Tubuh Ling Xiao bagaikan sambaran petir emas. Ia langsung muncul di hadapan gadis itu dan meninju dengan cahaya emas yang menyala-nyala. Ia tiba-tiba mendorong mundur kera besar bersenjata terdekat. Kalian lari saja, aku akan melindungi kalian. Mata Ling Xiao memancarkan cahaya dingin. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia bergegas menuju kedua kera besar bersenjata. Gemuruh. Kekuatan fisik Ling Xiao sangat kuat. Meskipun kera bersenjata besar ini adalah varian kuno, mereka sama sekali bukan tandingan Ling Xiao. Setelah beberapa pukulan, mereka terlempar. Pada saat yang sama, ini juga membangkitkan keganasan kera bersenjata besar. Semakin banyak dari mereka bergegas menuju Ling Xiao. Gadis-gadis dari kerajaan kuno misterius agung memandang Ling Xiao dengan rasa terima kasih. Kemudian, mereka dengan cepat berkumpul kembali dengan Ji Su Yao dan melarikan diri menuju pintu keluar formasi. Di sisi lain, kerajaan kuno kuning besar bahkan lebih menyedihkan. Meskipun Sun Feng untuk sementara waktu menghalangi raja kera bersenjata besar, masih ada tiga jenius yang tidak dapat menghindar tepat waktu. Mereka dicabik-cabik oleh beberapa kera bersenjata besar. Adegan itu sangat berdarah dan menyebabkan kulit kepala orang-orang mati rasa. Huang Yunzi sudah pucat karena ketakutan. Di bawah perlindungan kedua pemuda itu, dia juga mundur menuju pintu keluar formasi. Ledakan. Ledakan. Sun Feng memegang tombak pemburu jiwa di tangannya saat ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan raja kera bersenjata besar. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kemanapun mereka pergi, batu-batu berubah menjadi debu. Pohon-pohon kuno tumbang satu demi satu. Raja kera bersenjata besar terlalu menakutkan. Meskipun tidak banyak teknik dalam pertarungan antara dia dan Sun Feng, satu orang bisa mengalahkan sepuluh orang dengan kekuatan kasar. Sun Feng hanya bisa menghindar dalam keadaan menyedihkan. Tombak pemburu jiwa di tangannya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi raja kera bersenjata besar. Tombak pemburu jiwa meninggalkan bekas luka berdarah di tubuh raja kera bersenjata besar. Sebaliknya, tombak itu membangkitkan keganasan raja kera bersenjata besar. Tombak itu menyerang Sun Feng dengan lebih ganas. Cepatlah lari, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sun Feng meraung ke arah kelompok kerajaan kuno kuning agung. Kera bersenjata besar ini terlalu ganas. Selain itu, mereka tidak takut mati. Kecakapan bertarung mereka sangat kuat. Hal ini menyebabkan para jenius dari dua kerajaan kuno kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung. Ling Xiao berada di barisan paling belakang dan menghalangi banyak kera bersenjata besar untuk Jisui Yao dan seluruh kerajaan kuno misterius besar. Pada akhirnya, hanya pemuda malang dari kerajaan kuno misterius besar yang tewas. Yang lainnya berhasil mencapai pintu keluar formasi. Ledakan. 257. Mengaum. Mengaum. Pertarungan Ling Xiao langsung menarik perhatian dua kera raksasa berlengan panjang yang tingginya 30 kaki. Aura kedua kera raksasa berlengan panjang itu telah mencapai puncak peringkat 5, hanya seujung rambut saja dari peringkat 6. Penambahan mereka langsung memberi banyak tekanan pada Ling Xiao. Gemuruh. Kedua kera raksasa berlengan panjang itu menyerang Ling Xiao pada saat yang bersamaan. Mata mereka merah padam, dan tongkat baja tebal di tangan mereka memancarkan cahaya dingin. Mereka diselimuti aura iblis yang agung saat menyerang Ling Xiao. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit rasa dingin. Auranya seperti naga, dan dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia meninju dengan kedua tangannya, menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan gada baja tebal. Wah. Dengan suara keras, Ling Xiao dan kedua kera raksasa berlengan panjang itu gemetar dan mundur pada saat yang sama. Di sisi lain, aura raja kera berlengan panjang bagaikan pelangi. Dengan ayunan tongkatnya, Sun Feng terlempar beberapa ratus kaki jauhnya, menyemburkan darah. Mengaum. Tatapan dingin raja kera berlengan panjang jatuh pada Sun Feng. Niat bertarungnya membumbung tinggi, dan aura iblis di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Dia mengayunkan tongkatnya ke arah Sun Feng. Wajah Sun Feng pucat, dan auranya lemah. Pada saat ini, dia tidak berani lagi berhadapan dengan raja kera berlengan panjang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan hitam dan melesat menuju pintu keluar Master Tzit Arrai. Gemuruh. Namun, aura iblis yang mengerikan dari gada itu mengikutinya seperti bayangan. Aura itu mengeluarkan lolongan hantu, dan gelombang udaranya sangat deras. Kekuatannya tak tertandingi. Tatapan mata Sun Feng menunjukkan sedikit ketajaman. Dia meraih pemuda terakhir dari negara kuno Huang Agung dan melemparkannya ke belakangnya. Tidak, ah. Wajah pemuda itu dipenuhi ketakutan. Ia menjerit kesakitan, dan langsung terbanting menjadi kabut berdarah oleh tongkat raja kera berlengan panjang. Memanfaatkan momen ketika raja kera berlengan panjang tertegun, sosok Sun Feng melesat keluar dari lembah. Pada saat ini, Ling Xiao tidak lagi bertarung dengan kera raksasa berlengan panjang. Dia berubah menjadi kilatan petir emas dan melesat menuju Master Tzit Arrai. Mengaum. 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 Semua kera raksasa berlengan panjang menjadi marah. Tatapan dingin mereka tertuju pada Ling Xiao, dan mereka mengejarnya bersama dengan raja kera berlengan panjang. Seolah-olah mereka ingin melampiaskan semua amarah mereka pada Ling Xiao. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Raungannya mengguncang langit dan bumi pun berguncang. Ling Xiao merasakan bahaya yang mematikan dan tatapannya berubah serius. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, mustahil baginya untuk mengalahkan raja kera berlengan panjang. Hati Ling Xiao dipenuhi dengan pertanyaan. Segel wilayah rahasia bahuang terlalu aneh. Mengapa budidaya makhluk-makhluk di wilayah rahasia itu tidak dibatasi? Ambil contoh raja kera berlengan panjang, kekuatan binatang iblis tingkat 6 tidak berkurang sedikitpun. Ling Xiao, keluar. Pintu keluar dari susunan biji sesawi berada tepat di depannya. Ling Xiao sudah bisa melihat wajah cemas Ji Suyao saat dia mendesaknya untuk segera keluar. Namun, pada saat ini, ekspresi ganas Sun Feng muncul di depan Ling Xiao. Ling Xiao sedikit terkejut saat firasat buruk muncul dalam hatinya. Ling Xiao, pergilah ke neraka. Hahaha. Niat membunuh di mata Sun Feng sangat kuat. Dia menghantamkan telapak tangannya ke batu hijau besar di luar pintu keluar. Batu hijau besar itu adalah pusat formasi susunan biji sesawi. Tidak. Ji Suyao berteriak kaget, namun tiba-tiba berhenti dalam sekejap. Hal ini karena Ling Xiao melihat gerbang cahaya yang dibentuk oleh susunan formasi biji sesawi langsung lenyap dengan suara ledakan keras. Mata Ling Xiao langsung memerah. Sun Feng, sia langkau. Ling Xiao mengepalkan tangannya dengan sangat erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Meninggalkan jejak darah. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang memuncak. Mengaum. Pada saat ini, Ling Xiao tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ini karena sekelompok kera berlengan panjang di belakangnya telah mengelilinginya. Masing-masing mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat mereka mengelilingi Ling Xiao. Terutama raja kera berlengan panjang. Tingginya lebih dari seratus kaki dan dikelilingi oleh aura pembunuh. Matanya yang merah darah menatap tajam ke arah Ling Xiao dengan aura yang menakutkan. Saudara kera, tidak baik berkelahi dan membunuh. Mengapa kita tidak berbicara baik-baik? Ling Xiao memaksakan senyum di wajahnya saat dia menatap raja kera berlengan panjang dan berkata. Karena raja kera berlengan panjang memiliki kekuatan seperti binatang iblis tingkat 6, kecerdasannya seharusnya setara dengan manusia biasa. Mungkin ia bisa memahami kata-kata Ling Xiao. Raja kera berlengan panjang terkejut saat menatap Ling Xiao. Tatapannya masih dingin dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Saudara kera, kalian pasti sudah terperangkap di alam rahasia ini untuk waktu yang lama, kan? Bagaimana kalau begini? Aku akan membawa kalian keluar. Ling Xiao bertanya dengan gugup. Dia tidak yakin apakah raja kera berlengan panjang dapat memahami kata-katanya. Mengaum. Raja kera berlengan panjang tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Matanya yang berwarna merah darah ditutupi dengan lapisan cahaya hitam. Aura pembunuh samar terpancar dari tubuhnya, memancarkan aura gelap, jahat, dan dingin. Raja kera berlengan panjang tidak ragu-ragu saat dia mengangkat tongkat logam besarnya dan menghantamkannya ke arah Ling Xiao dengan aura pembunuh. Kabut hitam aneh. Tubuh Ling Xiao bergetar. Meskipun lapisan cahaya hitam di mata raja kera berlengan panjang itu samar, Ling Xiao masih bisa merasakannya. Itu adalah kabut hitam aneh yang pernah ditemuinya beberapa kali sebelumnya. Bagaimana raja kera berlengan panjang ini bisa tercemar oleh kabut hitam aneh? Namun, Ling Xiao tidak mau repot-repot memikirkan hal-hal ini saat ini karena tongkat logam raja kera berlengan panjang sudah menghantamnya. Cahaya menyambar di bawah kaki Ling Xiao saat dia langsung mundur. Gemuruh. Gada raja kera berlengan panjang mendarat di tanah dengan suara gemuruh yang keras. Sebuah retakan sepanjang puluhan kaki muncul dan Ling Xiao terlempar puluhan kaki jauhnya oleh gelombang kejut tersebut. Benar-benar aneh. Layak disebut varian arkais. Kekuatan dahsyat ini bahkan lebih kuat dari milikku. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit rasa heran. Setelah dia mengolah tubuh naga bumi, kekuatan fisiknya meningkat seratus kali lipat. Ling Xiao yakin bahwa dia bahkan bisa membunuh binatang iblis tingkat enam dengan satu pukulan. Namun, raja kera berlengan panjang terlalu menakutkan. Dengan kekuatan binatang iblis tingkat enam puncak dan garis keturunan varian kuno, ia mirip dengan kera iblis dunia kacau. Ia memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan raja iblis. Ling Xiao tidak dapat menahan diri untuk mengakui kelemahannya. Mengaum. Di bawah komando raja kera berlengan panjang, semua raja kera berlengan panjang mulai mengamuk. Masing-masing dari mereka menepuk dada dan menerkam ke arah Ling Xiao tanpa takut mati. Bajingan, apakah kalian benar-benar berpikir aku takut pada kalian? Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao, dan dia tiba-tiba membuka mulut dan meraum. Mengaum. Raungan naga keluar dari mulut Ling Xiao, mengguncang langit dan memancarkan aura kuno dan misterius. Pada saat yang sama, teknik rahasia naga leluhur di tubuh Ling Xiao meledak. Darah naga bumi di tubuhnya mulai terbakar. Aura naga yang kuat, seolah-olah naga kuno telah terbangun dari tidurnya, terpancar dari tubuh Ling Xiao. Suku naga adalah binatang ilahi tertinggi, penguasa miliaran binatang iblis. Mereka pernah mendominasi suatu era, membunuh iblis ilahi kuno dan memburu behemot kuno. Mereka adalah suku teratas. Oleh karena itu, aura suku naga sangatlah menakutkan bagi sebagian besar binatang iblis. Meskipun kelompok kera raksasa berlengan panjang ini memiliki sedikit garis darah primordial, mereka tetaplah iblis biasa. Ketika mereka merasakan kekuatan naga murni dari tubuh Ling Xiao, mata mereka langsung dipenuhi rasa takut. Hanya raja kera berlengan panjang yang tidak takut. Meskipun matanya dipenuhi rasa takut, dia tetap di tempatnya dan tidak terus menyerang Ling Xiao. 258. Namun, dia tidak lengah. Dia terus menggunakan keterampilan rahasia naga leluhur, memancarkan aura naga yang luas dan agung. Ekspresinya tenang dan acu-ta'acu saat dia berjalan menuju kera raksasa berlengan panjang. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh kehilangan momentumnya. Seperti yang diharapkan, semua kera raksasa berlengan panjang tidak dapat menahan gemetar saat merasakan aura naga semakin dekat. Mereka secara otomatis membuka jalan bagi Ling Xiao. Ling Xiao berjalan melewati kera raksasa berlengan panjang dengan tenang dan langkah kaki yang mantap. Kelompok kera raksasa berlengan panjang di belakangnya menatap Ling Xiao dengan ketakutan dan perlawanan di mata mereka. Karena raja kera raksasa berlengan panjang tidak bergerak, semua kera raksasa berlengan panjang berhenti di jalur mereka. Baru setelah Ling Xiao keluar dari kelompok kera raksasa berlengan panjang, dia menghela napas lega. Unggungnya basah oleh keringat. Jika saja kera raksasa berlengan panjang itu berhasil melepaskan diri dari rasa takutnya terhadap aura naga dan dikelilingi oleh mereka, Ling Xiao pasti sudah mati. Namun, Ling Xiao telah membuat taruhan yang tepat. Ling Xiao tidak berani mempercepat langkahnya dan terus berjalan maju perlahan. Kera raksasa berlengan panjang di belakangnya menatap Ling Xiao dalam diam, membentuk pemandangan aneh. Pohon persik keabadian berada tepat di depannya. Pohon persik abadi tingginya sekitar 10 kaki. Cabang-cabang dan daun-daunnya saling terkait dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup. Meskipun daunnya jarang, ada aura suci di sekelilingnya. Terutama puluhan buah persik keabadian yang tergantung di dahan-dahan pohon. Masing-masing buah bersinar dengan cahaya kemasan dan bau harum. Jelaslah bahwa buah-buah itu adalah harta karun yang berharga. Di sekitar pohon persik abadi, ada dua kera raksasa berlengan panjang yang hendak memetik persik abadi. Namun, ketika mereka merasakan aura naga dari Ling Xiao, mereka segera menjadi patuh dan berdiri di sana, tidak berani bergerak. Semakin dekat Ling Xiao dengan pohon persik keabadian, semakin kuat pula hatinya berjuang. Kera raksasa berlengan panjang ini kemungkinan besar adalah binatang iblis yang menjaga pohon persik keabadian. Persik keabadian sudah matang. Jika dia pergi sekarang, persik keabadian akan jatuh ke tangan kera raksasa berlengan panjang ini. Akan tetapi, jika ia memetik persik keabadian, kera raksasa berlengan panjang kemungkinan besar akan terbebas dari rasa takut terhadap aura naga dan berbalik untuk memburunya. Apa yang harus dia lakukan? Ling Xiao telah mencapai pohon persik keabadian. Kedua kera raksasa berlengan panjang itu hanyalah binatang iblis tingkat 4. Pada saat ini, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao, dan dia segera mengambil keputusan. Jika dia menyerahkan buah persik keabadian sekarang, dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Jika dia tidak mengambilnya, dia akan dihukum sebagai gantinya. Bagaimana dia bisa meninggalkan harta surgawi seperti itu kepada binatang buas ini? Ling Xiao mengambil keputusan dan melancarkan dua pukulan secepat kilat. Tinjunya membara dan langsung membuat kedua kera raksasa berlengan panjang itu pingsan. Pada saat yang sama, cahaya terang bersinar di tangan Ling Xiao. Pedang penakluk jahat memancarkan cahaya tajam saat menebas area di sekitar pohon persik abadi. Dalam sekejap, pohon persik abadi dicabut oleh Ling Xiao. Kemudian, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin panjang umurnya dan menggunakan teknik gerakannya untuk maju. Serangkaian tindakan Ling Xiao dilakukan sekaligus. Pada saat kelompok kera bereaksi, Ling Xiao telah menyimpan pohon persik kuno itu ke dalam cincin panjang umurnya. Mengaum. Mata raja kera berlengan panjang dipenuhi amarah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan aura naga Ling Xiao yang kuat. Dia meraih tongkat logamnya yang besar dan mengejar Ling Xiao dengan sekuat tenaga. Raja kera berlengan panjang telah menunggu buah persik keabadian matang selama ratusan tahun. Ia menunggu buah persik keabadian matang agar ia dapat menembus ke tingkat tujuh raja iblis. Pada akhirnya, buah persik raja kera berlengan panjang diambil oleh bocah kurang ajar ini. Bagaimana ia bisa menerima ini begitu saja? Tubuh raja kera berlengan panjang dipenuhi aura pembunuh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung dan menyerang ke depan. Di bawah pimpinan raja mereka, semua kera raksasa berlengan panjang seketika melupakan penghalang kekuatan naga dan meraung keras saat mereka mengejar Ling Xiao. Gemuruh. Bumi bergetar seolah-olah ribuan kuda berlari kencang. Ratusan kera berlengan panjang berubah menjadi banjir dan mengejar Ling Xiao dengan panik. Bukankah itu hanya beberapa buah persik? Binatang-binatang ini sudah gila. Ling Xiao juga terkejut dan berlari lebih cepat. Ia mengerahkan seluruh kultifasinya, seluruh tubuhnya bagaikan sambaran petir emas. Ia menembus kehampaan, melewati hutan lebat, dan melarikan diri menuju puncak gunung di kejauhan. Di belakangnya, raja kera berlengan panjang, yang tingginya lebih dari seratus kaki, mengejar Ling Xiao secepat kilat. Selain itu, kecepatannya semakin cepat, meninggalkan semua kera berlengan panjang di belakang. Semua batu dan pohon kuno yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping. Ia sangat membenci Ling Xiao dan aumannya yang marah bergema di hutan. Ling Xiao tidak ragu bahwa jika dia berani berhenti, dia akan dicabik-cabik oleh raja kera berlengan panjang tidak peduli seberapa kuat aura naga itu, bahkan jika keterampilan rahasia naga leluhur dilepaskan sepenuhnya. Lembah itu sangat luas, semakin jauh ia melangkah, semakin ia bisa merasakan luasnya lembah itu. Ling Xiao melihat bahwa di ujung lembah, ada puncak gunung besar yang menembus awan. Puncak gunung itu memancarkan aura yang luas dan kuno. Puncak gunung itu diselimuti awan putih. Gunung itu megah, seolah-olah merupakan raja gunung. Gunung itu memiliki aura kekuasaan yang tak terlukiskan. Terlebih lagi, Ling Xiao merasakan aura yang sangat familiar dari puncak gunung. Mata Ling Xiao berbinar dan dia langsung mempercepat langkahnya. Wuss! Ling Xiao dan raja kera berlengan panjang, yang satu berlari dan yang lainnya mengejar, dengan cepat mendekati puncak gunung. Semakin dekat mereka ke puncak gunung, semakin Ling Xiao merasakan aura agung puncak gunung itu. Selain itu, ada fluktuasi misterius yang merasuki udara. Adapun raja kera berlengan panjang, langkahnya melambat. Ada sedikit ketakutan dan kemarahan di matanya. Takut dengan puncak gunung. Mata Ling Xiao berbinar, kekuatan mentalnya terus memantau keadaan raja kera berlengan panjang. Oleh karena itu, dia langsung merasakan ketakutan raja kera berlengan panjang. Saat memikirkan hal ini, tubuh Ling Xiao bergerak lebih cepat. Petir emas menyambar dan awan mengelilinginya, membuatnya tampak seperti sedang menunggangi awan. Sembilan Perubahan Naga Awan, sebuah keterampilan bela diri kelas bumi yang tak tertandingi, dieksekusi secara ekstrim oleh Ling Xiao. Hanya dalam sekejap, dia telah melompat ke puncak gunung di hadapannya. Mengaum! Di belakangnya, raja kera berlengan panjang mengeluarkan raungan marah dan berhenti di kaki gunung. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan amarah. Saudara kera, majulah jika kau berani. Aku akan melawanmu selama 300 ronde. Ling Xiao mengejek raja kera berlengan panjang tanpa malu-malu. Melihat raja kera berlengan panjang meraum marah, Ling Xiao tertawa terbahak-bahak dan berjalan menaiki puncak gunung. Puncak gunung itu megah dan memiliki bebatuan tajam dengan bentuk aneh. Namun, pepohonannya jarang dan sebagian besarnya layu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Fluktuasi misterius merasuki udara dan menyelimuti seluruh puncak gunung. Ada perasaan samar yang membuat hati bergetar. Ling Xiao menyusuri jalan setapak pegunungan dan berjalan ke puncak gunung. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa mayat yang hancur. Ada juga beberapa pedang kuno dan tombak panjang yang tertancap di batu-batu besar. Namun, esensi senjata-senjata itu telah lama menghilang dan telah menjadi besitua. Ling Xiao mengangkat kepalanya dan melihat puncak gunung itu diselimuti awan. Langitnya gelap, tetapi samar-samar dia bisa melihat sudut istana kuno. Istana itu memancarkan aura suci. Itu adalah mata Ling Xiao berbinar. Dia bisa merasakan kabut hitam aneh datang dari istana kuno. Susunan biji mustard ini telah mencakup area yang sangat luas. Sepertinya itu bukan hanya untuk menyembunyikan pohon persik keabadian. Mungkin tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan puncak gunung ini. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit keseriusan. Dia melangkah maju, menginjak bebatuan gunung yang keras saat dia berjalan menuju istana kuno. Awan dan kabut berputar-putar, dan sekelilingnya kabur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi keheningan yang mematikan. Yang ada hanyalah istana kuno itu. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan aura misterius menyebar. Suci namun jahat, terang namun gelap. Istana kuno itu memberi Ling Xiao perasaan yang sangat aneh. Mayat-mayat semakin banyak bergelimpangan. Senjata-senjata dan batu-batu pecah. Masih ada jejak-jejak pertempuran besar. Waktu telah menghapus segalanya, tetapi tidak dapat menyembunyikan masa lalu. Ling Xiao melihat sebuah pedang berbentuk naga. Pedang itu masih memancarkan aura pedang dingin dan aura membunuh. Namun, bila pedang itu patah. Pedang itu seharusnya adalah artefak dao yang kuat, tetapi pedang itu telah kehilangan kekuatannya. Ling Xiao juga melihat kerangka putih. Tulang-tulangnya keras dan memancarkan cahaya redup. Ada tanduk banteng hitam di perutnya yang telah menembus tubuhnya. Ruang di antara alisnya retak dan jiwanya yang sebenarnya telah menghilang. Tulang keras seperti itu setidaknya hanya bisa ditinggalkan oleh seorang ahli alam raja. Ling Xiao merasa sedih. Ia memikirkan kabut hitam yang aneh itu dan melihat jejak-jejak pertempuran besar. Ia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan betapa tragisnya pertempuran 10.000 tahun yang lalu. Bahkan Heaven Devoring Secret Skill tidak dapat memurnikan kabut hitam aneh itu. Jika Ling Xiao tidak memiliki worthless heavenly book yang dapat melawan kabut hitam aneh itu, dia pasti sudah mati. 10.000 tahun yang lalu, makhluk-makhluk aneh itu turun dan melepaskan malapetaka besar. Mereka menghancurkan seluruh wilayah 8 desolates, menghancurkan sekte umur panjang yang telah melanda seluruh wilayah dan mengguncang dunia. Jin Se, di mana dia? Apakah dia selamat? Ling Xiao menghela nafas. Delapan tanah rahasia yang sunyi diselimuti oleh lapisan kabut. Ling Xiao tidak dapat menahan keinginannya untuk menjelajahinya. Saat itu, delapan negara kuno besar adalah negara bawahan sekte panjang umur. Mereka memiliki hubungan dekat dengan sekte panjang umur. Mungkin mereka benar-benar dapat menemukan berita tentang Jin Se. Langkah kaki Ling Xiao menjadi berat. Ling Xiao melangkah melewati tumpukan mayat dan perlahan berjalan ke puncak gunung. Di sana ada istana sederhana dan tanpa hiasan. Meskipun tampak agak bobrok, istana itu terawat baik. Di luar istana, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Pembakar dupa, alu pengusir setan, tasbih, dan ikan kayu berserakan di mana-mana. Namun, sebagian besar telah rusak, dan tidak ada cahaya yang berharga. Semuanya telah berubah menjadi besi tua. Wah! Ling Xiao menendang pelakat perunggu besar. Ling Xiao meniup debu di pelakat itu, dan menampakkan empat kata kuno. Aula kekuatan hebat. Aula Buddha agung agama Buddha. Tidak ada agama Buddha di daerah delapan sepi, jadi mengapa ada pelakat aula kekuatan besar di sini? Mata Ling Xiao berkilat ragu. Sepuluh ribu tahun yang lalu, daerah delapan desolate adalah wilayah sekte panjang umur. Tidak ada jejak agama Buddha di sana. Namun, ada pelakat aula kekuatan besar di gunung ini, yang mengejutkan Ling Xiao. Akhirnya tatapan Ling Xiao tertuju pada istana. Kedua pintu batu itu tertutup rapat, dan ada fluktuasi misterius yang keluar darinya. Ling Xiao berjalan perlahan ke arah istana dan berdiri di depan pintu batu besar itu. Ia meletakkan telapak tangannya di pintu batu itu. Rasanya dingin menusuk tulang saat disentuh, dan ada hawa dingin yang dapat membekukan jiwa seseorang. Membuka. Mata Ling Xiao bersinar, dan energi ilahi yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Kedua pintu batu itu langsung didorong terbuka olehnya. Dalam sekejap, kabut hitam aneh menyeruak bagaikan mulut berdarah, ingin menelan Ling Xiao bulat-bulat. Ling Xiao sudah bersiap. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan buku surgawi tanpa kata di lautan kesadarannya sedikit bergetar. Cahaya misterius keluar dari dahinya, dan melahap semua kabut hitam aneh itu. Di dalam istana, terdapat kolam teratai delapan harta karun kebajikan. Kolam itu sangat murni, dan terdapat cahaya Buddha yang samar di sekelilingnya. Ada juga kabut hitam aneh yang menyelimutinya. Di tengah kolam kebajikan duduk seorang biksu tua yang mengenakan kasaya. Ada sepuluh bekas luka dupa di kepalanya, dan dia memancarkan aura misterius. Biksu tua itu tampak seperti manusia hidup, dan matanya menunduk. Wajahnya tampak baik hati, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang jernih dan baik hati. Namun, yang aneh adalah separuh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan separuh lainnya memancarkan cahaya hitam. Dengan glabela sebagai garis pemisah, separuh tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha, dan separuh lainnya memancarkan aura setan yang menakutkan. Dua aura kesucian dan kejahatan saling terkait, membuatnya tampak sangat jahat. Dan lampu hitam itu adalah kabut hitam yang aneh. Mengapa ada Biksu Kuno di sini? Mata Ling Xiao berbinar, dan dia perlahan berjalan menuju kolam kebajikan. Kolam teratai delapan harta karun kebajikan dan kebajikan ini berbentuk seperti pemurnian. Total ada delapan kelopak, dan setiap kelopak memiliki rune kuno. Ada benang di antara mereka yang perlahan-lahan terjalin dan menekan tubuh Biksu Kuno di tengahnya. Selain kolam teratai delapan harta karun kebajikan, seluruh istana sangat luas, tetapi ada aliran energi misterius. Saat Ling Xiao melihat tanda pada delapan kelopak bunga itu, matanya langsung dipenuhi kegembiraan. Susunan penindas iblis delapan kehancuran. Ini Jin Se, ini hasil karya Jin Se. Jadi Jin Se benar-benar datang ke sini. Hati Ling Xiao bergejolak, dan ketenangan pikirannya yang semula hilang seketika. Ia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Eight Desolation Demon Suppression Array adalah array yang diberikan Ling Xiao kepada Jin Se di masa lalu. Ketika Ling Xiao menjadi penguasa nomor satu di dunia, ia telah menggunakan kekuatan Yin dan Yang, angin, guntur, gunung berapi, dan kekuatan hukum langit dan bumi untuk membentuk Sovereign God Array. Array itu memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa, membunuh dewa, dan memusnahkan iblis. Di dunia, selain Ling Xiao, hanya Jin Se yang bisa mengaturnya. Akan tetapi, sebelum Ling Xiao sempat menguji kekuatan dari Eight Desolation Demon Suppression Array, dia sudah meninggal di wilayah rahasia Naga Merah. Ling Xiao tidak menyangka akan melihat array penindas iblis delapan kehancuran di sini. Kolam teratai delapan harta karun kebajikan dan kebajikan sebenarnya terbentuk dari energi urat bumi dan kekuatan hukum langit dan bumi. Dan Biksu Kuno di depannya ini sebenarnya telah menjadi mata formasi besar penindasan iblis delapan desolate. Ling Xiao sangat terkejut. Tampaknya Biksu Kuno itu pastilah seorang penguasa saat ia masih hidup. Kalau tidak, ia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi mata array dari array penindasan iblis delapan desolation. Ling Xiao dengan hati-hati memeriksa susunan itu dan menemukan bahwa susunan itu memang telah menyatu dengan hukum langit dan bumi dari seluruh wilayah rahasia delapan desolasi. Susunan itu mengandung kekuatan penyegelan yang kuat. Namun, yang mengejutkan Ling Xiao adalah bahwa Biksu Kuno di depannya tidak memiliki vitalitas apapun, tetapi mengapa dia tercemar oleh gas hitam aneh itu? Mungkinkah makhluk aneh yang terkurung di laut bawah tanah itu ada di bawah gunung ini? 260. Makhluk aneh yang dilihat Ling Xiao di lautan bawah tanah itu memiliki aura yang agum dan sangat menakutkan. Paling tidak, makhluk itu memiliki kekuatan seperti makhluk tertinggi. Jika bukan karena segel di bawah tanah, Ling Xiao tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Karena dia pergi terburu-buru, Ling Xiao tidak menyelidiki dengan saksama segel di bawah tanah. Sekarang setelah dia memikirkannya, mungkin itu adalah kekuatan formasi besar penindasan iblis delapan desolation. Biksu Kuno itu duduk bersila di kolam teratai delapan harta karun kebajikan dan kebajikan. Kepalanya menunduk, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi penuh belas kasih. Namun, temperamennya sangat aneh. Setengahnya bersinar dengan cahaya Buddha, sementara setengahnya lagi dipenuhi dengan ki iblis. Dia tercemar oleh kabut hitam aneh, tetapi tidak ada sedikitpun fluktuasi kehidupan di tubuhnya. Mampu bertahan selama sepuluh ribu tahun dan digunakan sebagai mata formasi besar penindasan iblis delapan desolasi oleh Jin Se, kekuatan biksu kuno ini jelas sangat mengerikan. Namun, asal-usulnya membuat Ling Xiao sangat bingung. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Ling Xiao adalah makhluk tertinggi nomor satu di dunia. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang hampir semua ahli tertinggi di dunia ini, tetapi dia belum pernah melihat biksu kuno ini. Namun, tubuh biksu kuno ini bersinar, dan tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Fluktuasi yang mengerikan itu bahkan lebih kuat dari kehidupan Ling Xiao sebelumnya. Biksu kuno ini sangat kuat, tetapi dia juga telah tercemar oleh kabut hitam yang aneh. Dalam jangka panjang, aku khawatir segel yang ditinggalkan oleh formasi besar penindasan iblis delapan desolasi akan rusak. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit keseriusan. Meskipun formasi besar penindasan iblis delapan desolasi sangat kuat, biksu kuno ini terbentuk dari mata formasi tersebut. Jika biksu kuno itu sepenuhnya tercemar oleh kabut hitam aneh dan berubah dari seorang Buddha menjadi iblis, makhluk mengerikan di bawah tanah itu mungkin benar-benar akan menghancurkan segel dan keluar. Di Eight Desolation Region saat ini, mungkin tidak ada ahli monark rilem, apalagi Supreme Bank. Begitu makhluk mengerikan itu keluar, seluruh Eight Desolation Region mungkin akan hancur. Satu-satunya hal yang dapat kulakukan sekarang adalah menyingkirkan biksu kuno ini. Meskipun kekuatan formasi besar penindasan iblis delapan desolasi akan jauh lebih lemah tanpa mata formasi, ia masih dapat menekan makhluk mengerikan itu setidaknya selama sepuluh tahun. Ling Xiao berpikir dalam hati. Daripada menunggu biksu kuno itu tercemar oleh kabut hitam aneh dan berubah menjadi iblis yang tak tertandingi, mengapa tidak memindahkannya dari mata formasi dan memperkuat formasi besar penindasan iblis delapan kehancuran lagi. Setidaknya itu bisa menekan makhluk mengerikan itu selama sepuluh tahun. Dan dengan waktu sepuluh tahun, mungkin Ling Xiao akan mampu menemukan cara untuk menghadapi makhluk mengerikan itu. Memikirkan hal ini, mata Ling Xiao menampakkan jejak tekad. Delapan Desolation Devil Subduing Great Array diciptakan oleh Ling Xiao, jadi dia secara alami tahu cara menghilangkan inti Array. Selain itu, setelah sepuluh ribu tahun, meskipun delapan Desolation Devil Subduing Great Array menggunakan urat bumi sebagai energinya, itu juga telah melemah secara signifikan. Ling Xiao melangkah ke arah biksu kuno itu. Tangannya bersinar samar saat ia membentuk segel di udara. Dalam sekejap, ia mengeluarkan delapan telapak tangan, mendarat di langit, bumi, yin, yang, angin, guntur, gunung berapi, dan segel dewa delapan arah. Ledakan Tiba-tiba, delapan sinar cahaya cemerlang melesat keluar dari kolam teratai delapan harta karun kebajikan dan kebajikan. Mereka perlahan-lahan terjalin di udara, dan biksu kuno di tengahnya terangkat oleh masa cahaya kemasan dan melayang ke atas. Bangkit! Cahaya melintas di mata Ling Xiao. Tangannya memancarkan energi yang sangat besar, ingin memindahkan biksu kuno itu keluar dari kolam teratai delapan harta karun. Gemuruh! Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan yang tak tertandingi besarnya, gabungan kekuatan suci dan jahat, penuh dengan kehidupan dan kematian, meletus dari tubuh biksu kuno itu. Ling Xiao bisa merasakan bahwa tubuh emas biksu kuno itu, yang awalnya dipenuhi aura kematian, sebenarnya memiliki jejak vitalitas yang perlahan pulih. Tidak bagus! Ekspresi Ling Xiao berubah saat dia merasakan bahaya yang kuat. Tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan mundur dalam sekejap. Ledakan! Biksu kuno di depannya tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya ilahi, satu emas dan satu hitam, melesat keluar, langsung meledak di udara. Berdengung! Berdengung! Udara bergetar sedikit, sinar cahaya kemasan memenuhi udara, suci dan luas. Pada saat yang sama, cahaya itu disertai oleh kekuatan jahat dan gelap. Biksu kuno itu berdiri dari kolam teratai delapan harta karun kebajikan. Perubahan yang tak terduga, kuno, misterius, dan fluktuasi yang luas menyebar, disertai aura jahat yang menghancurkan dunia. Kebenaran dan kejahatan saling terkait, terang dan gelap hidup berdampingan. Pada saat ini, Biksu tua itu tampak seperti Buddha dan iblis yang mengolah kebaikan dan kejahatan. Ia telah terbangun dari tidurnya yang tak berujung. Salah satu matanya bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang, mengandung kebajikan tak terbatas, sedangkan mata satunya dipenuhi dengan aura iblis yang menakutkan, memancarkan niat membunuh yang gila, haus darah, dan menghancurkan dunia. Aura yang berbeda-beda yang muncul pada orang yang sama di waktu yang sama membuat kulit kepala seseorang terasa geli, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Dia berdiri di sana dengan tatapan yang luar biasa. Cahaya di matanya menyatu, dan pada akhirnya, matanya dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Ling Xiao juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Biksu kuno itu memang sudah mati. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kematian, tanpa tanda-tanda kehidupan, dan roh primordialnya telah sepenuhnya menghilang. Namun sekarang, Biksu kuno, Buddha iblis, benar-benar hidup kembali. Hidup dan mati tidak memasuki siklus reinkarnasi, dan siklus hidup dan mati terulang kembali. Konsep reinkarnasi ini membuat hati Ling Xiao bergetar. Karena, bahkan di kehidupan sebelumnya, Ling Xiao tidak memahami misteri hidup dan mati. Senior, siapa kamu? Ling Xiao berdiri di depan Buddha iblis dan bertanya dengan hati-hati. Siapakah? Aku. Buddha iblis perlahan membuka mulutnya. Suaranya samar-samar, dan beberapa suku kata aneh keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi kebingungan. Senior, apakah Anda tahu mengapa Anda ada di sini? Siapa yang menempatkanmu di sini? Ling Xiao bertanya dengan lembut. Meskipun Buddha iblis di depannya tampak sangat kuat, Ling Xiao masih ingin mencoba dan mencari tahu keberadaan jin sedarinya. Mereka semua telah mati. Para dewa telah mati. Buddha telah musnah. Lautan kepahitan abadi. Delapan harta karun jasa. Hanya aku yang tersisa. Buddha iblis tidak melihat ke arah Ling Xiao. Suaranya dalam dan penuh dengan perubahan hidup, mengandung rasa sedih. Dua garis air mata darah mengalir dari matanya. Kasaya di tubuhnya sangat compang kemping, dan cahaya Buddha serta aura iblis di tubuhnya telah menyatu. Ada kekuatan samar dan aneh yang meledak dan berkumpul di vitalitasnya, memungkinkannya untuk kembali dari kematian dan muncul kembali di dunia. Ling Xiao tidak dapat memahami perubahan aneh ini. Namun, Buddha iblis tampaknya sama sekali tidak mendengar kata-kata Ling Xiao. Dia berdiri di sana sambil menangis dan tertawa. Suaranya sedih, dan matanya yang merah darah menatap ke langit saat dia perlahan berjalan keluar dari istana kuno. Orang tua! Orang tua! Ling Xiao berteriak beberapa kali, tetapi Buddha iblis tampaknya tidak mendengarnya. Dia berjalan keluar dari istana kuno dengan langkah berat, dan sosoknya menghilang di depan Ling Xiao. Ledakan! Ling Xiao ingin mengikutinya keluar dan bertanya tentang hal itu. Dia memiliki banyak raguan di dalam hatinya, tetapi tepat saat Buddha iblis pergi, kabut hitam aneh menyembur keluar dari kolam pahala teratai delapan harta karun. Kabut itu melonjak hebat seolah-olah akan meluap. Tidak bagus.